Di bagian sebelumnya, saya sudah melakukan proses simpan data dengan menggunakan metode save dan metode create. Sekarang saya mau menampilkan data user yang sudah berhasil disimpan. Jadi kalian sudah tidak akan menggunakan objek user ini, saya akan berikan komentar untuk menonaktifkan kode tersebut. Di bagian metode index, sebagai halaman user, saya bisa langsung mereferensikan objek user ini atau model user itu. Saya bisa tulis user dot disambung dengan metode find. Jika metode find ini dieksekusi, lakukan sesuatu di dalam function ini. Saya bisa tulis function kurung-kurawal, tapi syaratnya pasang dulu parameter yang namanya error. Kemudian kamu bisa melakukan pengecekan jika ada error, konsolok pesan errornya. Tapi kalau berhasil, render datanya. Saya akan kirimkan datanya ke dalam sebuah template. Jadi pada saat function dijalankan, respond.render, kita render template index, bawa data usernya. Tapi sebelum kita bawa data usernya, kita deklarasikan dulu disini, cons user dari data. Atau kamu bisa tuliskan disini user, juga boleh. Pisahkan dengan koma untuk hasil datanya. Jadi setiap kalian menjalankan function callback, pasti kalian akan mendapatkan hasil error atau hasil datanya. Nah nanti hasil data ini, kita langsung saja kirim ke dalam template, tanpa harus membuat sebuah variable. Kebetulan namanya saya berikan sama, biar pada saat di render menggunakan for each, maka tidak ada perubahan di dalam templatenya. Sekarang saya bisa simpan, saya close dulu, saya restart, lalu jalankan kembali, server is ok, kemudian buka browsernya. Baleno dan Baleni sudah masuk ke dalam sebuah template, sesuai dengan data yang sudah saya masukkan.